Polisi kejar geng motor bersajam yang teror warga Tenjoayu Cicurug Sukabumi. Aksi geng motor yang mengacung-acungkan senjata tajam viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat berandalan bermotor itu melintasi jalan raya Sukabumi Bogor, tepatnya di wilayah Tenjoayu, kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Para remaja tanggung itu terlihat bergerombol menggunakan motor dan sebagiannya ada yang turun ke jalan dengan membawa senjata tajam dan menyalakan petasan kembang api. SP, 27 tahun, seorang warga Cicurug menceritakan suaminya nyaris menjadi korban penyerangan geng motor tersebut. Menurutnya, kejadian itu terjadi pada Minggu Subuh 28 Januari 2024 lalu sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, suaminya baru mengantarnya pergi bekerja di kampung Nyalindung kecamatan Cicurug. Suami SP terkejut melihat segerombolan bermotor dengan senjata tajam di depan klinik 24 jam Cicurug. Geng motor tersebut saat itu mengacungkan senjata tajam jenis celurit ke arah suaminya sambil berteriak dengan suara lantang. SP menuturkan, beruntung saat itu suaminya selamat usai berhasil menghindar dari kawanan geng motor tersebut. Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Sukabumi itu Aasapul Rohman memastikan personel Polres Sukabumi sedang menelusuri terkait video viral tersebut. Tak hanya itu, patroli preventif pun ditingkatkan untuk menekan adanya geng motor di daerah tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.